Ya, sesuai gilirannya, kami nanti akan, saya akan bacakan dulu. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia diprediksi menempati posisi lima besar dunia pada tahun 2045. Pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di mana riset menjadi kebutuhan utama. Bagaimana komitmen Bapak-Bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut. Sesuai giliran, kami persilahkan cawapres nomor 02 menjawab terlebih dahulu waktunya 2 menit, hitungan waktu dimulai sejak Bapak Sandiaga Uno berbicara. Untuk mencapai posisi lima besar di tahun 2045, kita harus membangun manusia kita. Sistem pendidikan kita harus menyambung dengan lapangan pekerjaan. Inovasi, riset, dan teknologi menjadi investasi yang harus kita lakukan. Bukan hanya saja dari besarannya, kita bicara mungkin 1 persen atau mungkin 2 persen daripada anggaran kita yang kita alokasikan kepada riset dan teknologi. Tapi menurut saya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha, akademik, dan juga pemerintah memiliki satu sinergi. Karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di bawah Bapak Sandi, bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fund, tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha, juga dengan sistem akademisi. Saya pernah mengelola dana riset dan teknologi, dan saya melihat begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan terobosan-terobosan. Di bidang pertanian, kita bisa meningkatkan produktivitas kita jika kita memastikan bahwa pupuk organik dengan kualitas terbaik, hasil riset dan teknologi anak bangsa diberikan. Sehingga harga bahan pokok kita akan turun. Saya semakin yakin bahwa revolusi industri 4.0, di mana ekonomi kreatif akan bersinergi juga dengan loncatan-loncatan letupan inovasi memastikan lapangan kerja akan tercipta untuk anak muda. Jadi 2045 bukan hanya kita menjadi lima besar dunia, tapi kita betul-betul bisa menciptakan peluang kerja untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, berikutnya untuk calon wakil presiden nomor 01, Bapak Maruf Amin, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Riset menentukan maju mundurnya satu negara. Negara yang bisa mengembangkan risetnya, dia akan menjadi negara yang maju. Karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana. Nah, sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga. Tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi dan akan kami bentuk badan riset nasional. Dan kami juga akan memaksimalkan rencana induk riset nasional, RIRN yang sudah ada. Karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif. Samping itu juga kita sudah sepakat untuk menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, juga dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu, kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju 10 years challenge. Terima kasih. Ada waktu, Pak Maruf Amin. Ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih, Bapak Maruf Amin. Selanjutnya saya persilahkan, Pak Sandi Agawono untuk menanggapi jawaban tadi, waktunya hanya satu setengah menit. Kami persilahkan. Menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset, menurut Heman Kami, Nyun Sewu, Pak Yayi, menambah juga birokrasi. Bagi Prabowo Sandi, kuncinya adalah di kolaborasi. Kami akan memastikan dunia usaha mendapat insentif jika mereka beri investasi di research. Kalau mereka beri investasi di riset, kita akan berikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Juga para peneliti di universitas-universitas terbaik kita, sekarang ini risetnya, hasilnya hanya tidak digunakan, malah menumpuk dan mengumpulkan debu. Kita pastikan, mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha. Pemerintah, pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem, ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan juga mathematics. Dan saya yakin, anak-anak Indonesia itu pintar-pintar sekali. Saya bertemu di 1.500 titik, mereka memancarkan optimisme. Mereka ingin diberikan peluang. Kuncinya adalah peluang untuk mereka maju. Dan kami yakin, Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Baik. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Langsung. Langsung. Baik, langsung saya persilahkan. Pak Maruf Amin untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit. badan riset nasional bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga. Menyatukan lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset. Karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif. Bahwasannya, kita juga memang berencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI. DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, maka riset akan semakin berkembang ke depan, menjadi satu riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi, kita persiapkan untuk 10 years challenge. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Maruf Amin. Mau ditambahkan? Baik. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para kandidat wakil presiden, baru saja menjawab pertanyaan dari panelis dengan tema pendidikan, sekarang akan kami lanjutkan. kepada pertanyaan,